Grup musik elektronik World Genius yang terdiri dari Eka Gustiwana, Reza Arab, dan Gera Liu, kini dikenal luas dengan karya terbaru mereka yang berjudul, Lati. Lagu Lati sendiri merupakan kolaborasi dari World Genius dengan Sara Fahira, penyanyi asal Surabaya. Jauh dibalik lagu Lati, atau kontroversi mengenai pemanggilan setan, Lati ternyata merupakan lagu yang memiliki makna mendalam terhadap sebuah hubungan tak sehat, Kamu sedang ada di channel Youtube Jaid Brennan. Kita akan membahas makna dibalik lagu Lati dari World Genius setelah yang ini. Grup musik elektronik World Genius menjelaskan makna dari lagu kolaborasi mereka dengan Sara Fahira yang berjudul, Lati. Lagu tersebut kini dikenal mancanegara karena viral berkat platform TikTok dan sempat dituding sebagai lagu pemanggilan mistis. Berikut ini fakta-fakta menarik seputar lagu, Lati, dan World Genius. 1. Makna dari Lati, dan Toxic Relationship jauh dibalik lagu Lati dan kontroversi sebagai lagu pemanggilan setan, Lati ternyata merupakan sebuah lagu tentang hubungan asmara tak sehat atau toxic relationship. Hal itu diungkapkan oleh salah satu personelnya, Eka Gustiwana, dalam video di kanal Youtube Ganjar Pranowo. Inti lagunya adalah seseorang yang tenggelam dalam hubungan cinta, tapi hubungan mereka enggak sehat atau kalau bahasa anak-anak sekarang toxic relationship, kata Eka kepada Ganjar. Lewat lagu ini, World Genius mencoba menyampaikan sebuah pesan bahwa toxic relationship adalah sesuatu yang berbahaya jika dilakukan secara terus-menerus. Penggambaran tentang toxic relationship juga disampaikan oleh World Genius melalui video klip di lagu, Lati. Di video klip ada rantai-rantai gitu, kan? Nah, terus dilepaskan rantainya? Itu pesan yang ingin disampaikan. Toxic relationship yang harus diselesaikan, kalau enggak pasti meledak salah satunya, tuturnya. 2. Tak sangka viral di Mancanegara Eka Gustiwana mengaku tak menyangka lagu Lati bisa viral hingga Mancanegara. Padahal selama ini, lagu-lagu dari World Genius biasanya hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memang menjadi fans mereka. Apalagi, Eka merasa bahwa World Genius adalah sebuah grup musik yang menggarap lagunya dengan cukup idealis. Karena kita termasuk idealis, musiknya bukan yang mainstream banget. Tapi akhirnya sekarang lagu ini ternyata menyebarnya begitu luas, kata Eka. 3. Alasan pilih Sarah Fahira sebagai rekan duet Eka Gustiwana, Reza Arab, dan Gerald Liu, bukan tanpa sebab memilih Sarah Fahira sebagai rekan kolaborasi mereka di lagu, Lati. Eka memang terpikirkan mencari sosok yang bisa berbahasa Inggris dan Jawa dengan baik. Akhirnya keputusan jatuh kepada Sarah karena dia dari kecil sudah berbahasa Jawa, di rumah juga biasa bahasa Jawa dan kami minta dia nulis lirik bahasa Jawanya, kata Eka. Eka Gustiwana pertama kali berjumpa dengan Sarah Fahira kala menggelar tur keliling Pulau Jawa. Ia menemukan bakat dan talenta Sarah yang dinilainya memiliki suara luar biasa. Nih orang suaranya bagus banget, bisa bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya juga bagus. Ia udah kolaborasi sama dia, tutupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.